Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang ketemuan anak jalanan yang berusia di bawah ubur saat PPP Kota Jambi dilakukan patroli. Dengan patroli tersebut, 1 PPP Kota Jambi mendapati 4 anak jalanan yang sedang tertidur di area Tugu Keris. 4 anak jalanan di bawah ubur diamankan saat sedang tertidur pada hari Selasa 20 Agustus 2024 di sekitaran Tugu Keris, Gingjai, Kota Baru. Anak tersebut merupakan masyarakat legok dan lebak Bandung. Kasat PPP Kota Jambi, Ferryadi mengatakan anggotanya menemukan anak jalanan tersebut dalam keadaan tertidur. Saat pengamanan ditemukan juga terdapat gitar kecil yang digunakan untuk mengamen. Lebih lanjut pihaknya akan menindaklanjuti anak jalanan tersebut ke Dinas Sosial Kota Jambi. Kita sudah mulai giat karena memang kapatan dan kejalanan justus. Tapi mulai hari ini kita akan terus meningkat kegiatan. Terutama gangguan anjal, ladangan dan promis yang sudah memang marak di seluruh wilayah seluruh kota Jambi, terutama di Persimpangan. Nanti kita identifikasi, nanti kalau memang mereka kritikasi atau menghasil pengaturan kami orang luar, kita akan serahkan ke Dinas Sos, Dinas Sos akan berusaha sama-sama biayasan. Dan itu akan dikembangkan ke Dinas Sosial. Tapi kalau nanti mereka orang kota, kita akan larakan ke Banti Sosial yang lain di Provinsi. Ujungnya tetap ke arah kita ke Dinas Sosial, termasuk permasalahan sosial. Dan itu sudah koordinasi dengan Dinas Sosial. Apa pendalanya untuk raja-rajaan jauh sampai sejauh ini masih banyak keliarannya apa, Pak? Ada beberapa memang, ada indikasi memang ini terdengar. Nah, kemudian yang memang meresahkan, ini sudah melibatkan anak-anak. Memang anak-anak bukan hanya harus ada sekolah, bahkan anak-anak yang belum kekutusnya sangat balita pun dilibatkan. Mereka memanfaatkan empati kita antara pada anak. Kita sudah identifikasi, pada saat ibunya yang berjualan kerupuk, jualan tisu, tidak ada pembeli. Tapi pada saat anak yang kecil dia tampilkan, kita empati beli, bukan karena kita butuh kerupuk, bukan butuh tisu, tapi karena kita empati dengan anak itu. Kita kasian, kita beli. Nah, ini yang dimampatkan mereka. Laris memang dengan anak-anak. Nah, ini kan eksploitasi. Tidak boleh itu. Kita harus menjamin anak-anak ini supaya mendapatkan haknya. Dan mereka harus mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesempatan bermain, bukanlah berada di jalan mencari uang. Pembeli, kan, Anda bilang, ada perindikasi beberapa komponilator yang berjualan. Sudah dapet indikasi beberapa komponilator yang kemungkinan ada di rakyat ini? Anggota kita sedang melakukan pengalaman pendalaman di beberapa gigi. Masuk ke awal gigi awal itu kan ada di Indonesia Punggara Pala, dulu tropik. Nah, kemudian saya juga pernah melihat di Sipal Mayang. Jadi memang kita sudah ada beberapa gigi yang kita indikasikan bahwa mereka ini bukan bergerak sendiri, tapi mereka terkondilir. Jadi, langsung pengalaman pendalaman itu. Yang koordinaturnya belum tahu, Pak? Belum, belum. Ini adalah yang mengalaman kita. Sekarang kita utamakan dulu kita kejar yang sudah merasakan masyarakat, sudah mengganggu pengguna jalan. Nah, sudah sangat mengganggu itu. Mereka sudah berada di jalan, dan saya patutkan yang terjadi, malah nanti terjadi sejaka lalit yang membayangkan mereka. Jika teridentifikasi, Pak, koordinatornya itu ada langkah-langkahnya, Pak? Kalau itu akan kita teruskan, karena itu sudah menyambut tidak didana, akan kita lancarkan ke pusia. Karena itu kan sudah tidak didana. Kalau sudah berdasarkan pelanggaran terhadap umumnya, baru pembinaan sosial. Tapi kalau sudah indikasinya ekonotasi, itu sudah masuk ke pusia didana. Itu akan kita teruskan ke pusia. Sementara itu, Faryadi menyebutkan pihaknya akan terus mengidentifikasi anak jalanan tersebut untuk mengetahui bahwa saja anak jalanan tersebut merupakan korupan eksploitasi adak atau tidak. Jika memang eksploitasi, Faryadi akan menindaklanjuti ke kepolisian untuk kerana hukum. Heru, Heri, Jek TV melaporkan.